Yang pemirsa harga bahan pokok di pasar sengeti Kabupaten Morecambi mengalami kenaikan signifikan. Terlihat seperti harga cabai rawit tembus Rp80.000 per kilogram, sementara harga cabai merah yaitu Rp35.000 per kilogramnya. Harga cabai rawit di pasar sengeti tembus Rp80.000, sedangkan cabai merah dengan harga Rp30.000, sebelumnya mencapai Rp40.000, bawang merah Rp28.000. Susi, salah satu di antara pedagang mengungkapkan bahwa kenaikan harga bahan pokok sejak dua minggu berlalu terbilang cukup standar. Untuk harga minyak sayur kemasan Rp20.000 per liter, sementara penyebab masih tingginya harga cabai karena musim penghujan dan didatangkan dari luar daerah. Rp50.000, bawang Rp80.000, seperempatnya Rp20.000. Ini tetap juga segitu, layan kayaknya normal-normal ya. Untuk minyak goreng berapa ya? Hah? Minyak goreng. Minyak goreng untuk satu liter tetap Rp20.000. Tetap Rp20.000 ya. Untuk bawang tergantung jenis. Dengan tingginya harga cabai di Kabupaten Moro Jambi sehingga membuat masyarakat atau konsumen berbanyak tomat untuk menghebat cabai. Seperti yang terpantau di Pasar Sengeti, Kabupaten Moro Jambi tidak sedikit para konsumen dan pembeli mengeluhkan kenaikan harga kebutuhan pokok di dapurnya. Salfina, salah satu pembeli, saat ditanyakan menyampaikan bahwa mahalnya harga cabai saat ini terpaksa menggunakan tomat untuk menghemat konsumsi di rumahnya. Dan sangat mengeluhkan kenaikan harga cabai karena merupakan kebutuhan pokok di dapur. Novia Putri Sanjaya, Jek TV, melaporkan.